Hai lor, selamat datang di Ngalor Ngalobu ma horor Ngalor adalah konten yang mereview kembali film-film horor, thriller, atau misteri lawas Dan kalian juga bisa request film apa yang mau direview selanjutnya Tinggal komen-komen di bawah aja lor Kali ini kita akan ngebahas film horor sci-fi tahun 2007 berjudul The Miss Meskipun jenrenya horor sci-fi, tapi di film ini gak ada jumpscarenya The Miss menceritakan tentang sekelompok orang yang berada di dalam sualayan Dan harus bertahan hidup dari tebalnya kabut misterius Yang tiba-tiba menyelimuti permukiman di sana Kira-kira ada apa di dalam kabut tersebut? Sebelum lanjut aja lali subscribe dan nyalain tombol loncengnya Biar kalian bisa terus mengikuti update-update konten menarik kita yang selanjutnya Kalau udah, langsung aja matikan lampunya, ambil cemilanmu, dan monggo sekeca akan Film dimulai dengan memperlihatkan seorang seniman bernama David yang sedang melukis Jadi lukisannya ini biasanya dibeli sama orang-orang Hollywood buat dijadikan poster film lur Ketika dia melukis, ada sambaran cahaya terus menerus dari luar jendelanya Bukan lighting studio, melainkan kilat dari amukan badai yang sangat besar Lalu tiba-tiba listrik mati dan mereka sekeluarga melihat begitu besarnya amukan badai di luar sana Saking kencangnya badai sampai-sampai sebuah pohon besar roboh dan merusak ruang lukisnya David Lalu keesokan paginya, anak mereka yang bernama Billy melihat rumah kapal dari tetangganya yang bernama Narten Juga rusak tertimpa pohon Di sana mereka juga melihat dari kejauhan ada kabut tebal dari arah pegunungan seberang danau Lalu David memutuskan untuk berbicara dengan Narten terkait kerusakan yang terjadi Istrinya yang bernama Steph bilang ke David, gak usah dululah ngobrol-ngobrol sama si Narten Jadi sepertinya emang ada masalah sebelumnya antara David dan Narten ini lur Nanti ada penjelasannya Tapi David tetap memutuskan ngobrol dengan Narten tentang asuransi dari kerusakan yang mereka alami Biar hubungan mereka semakin baik juga kan Dan akhirnya mereka memutuskan untuk pergi bersama-sama kesualaian di perkotaan Untuk membeli peralatan-peralatan renovasi dan juga stok bahan makanan Pergilah mereka bertiga ini lur David, Narten, dan Billy anaknya David Steph istrinya David tetap tinggal di rumah ya Dalam perjalanan kesualaian mereka melihat ada rombongan PLN dan juga pasukan militer yang terlihat terburu-buru Karena emang listrik mati total dari semalam dan semua jaringan komunikasi juga terputus kecuali radio Tapi kenapa harus ada pasukan militer juga? Kan ini mati listrik biasa Mana buru-buru lagi mereka? Lalu David dan Narten membicarakan tentang pasukan militer yang barusan lewat Ternyata pangkalan mereka berada di gunung seberang danau yang mengeluarkan kabut tadi Dan mereka sedang mengerjakan projek Arrowhead lur Tapi penduduk sekitar gak tau nih apa itu projek Arrowhead Ada yang bilang penelitian pertahanan misil Dan ada juga yang ngasih rumor konyol tentang penelitian alien dan UFO disana Akhirnya sampailah mereka disualayan Ternyata listrik disualayan juga mati Karena generator cadangan hanya dibuat untuk pendingin makanan lur Lalu tiba-tiba ada pasukan militer yang datang dan memberikan arahan ketiga anggota lainnya Tentang penundaan keberangkatan Entah keberangkatan apa Lalu pasukan militer ini pergi lagi untuk mencari obat-obatan di apotik sebelah disualayan Tidak lama setelah itu terdengar bunyi Yang mana ini adalah pertanda kondisi darurat dan membuat semua orang disualayan kebingungan melihat ke arah luar Lalu tiba-tiba terlihat seorang pria tua bernama Miller yang berlumuran darah di hidungnya berlari ke arah swalayan Ketika dia sudah masuk dia mengatakan Dalam kepanikan tiba-tiba seorang pria nekat balik ke mobilnya yang ada di parkiran Dan kabut yang awalnya di gunung sudah mulai menutupi area swalayan Lalu yang terjadi berikutnya Dan tiba-tiba toko swalayan bergetar hebat seperti terkena gempa Ketika getaran berhenti seorang emak-emak terpaksa harus kembali ke rumahnya untuk memastikan kedua anaknya baik-baik aja Meskipun emak-emak ini sudah dicegah karena belum tahu apa yang sebenarnya ada di dalam kabut Tapi dia tetap memaksa keluar dan mencoba mengajak orang-orang lainnya untuk menemaninya Ya jelas semuanya gak ada yang mau ngambil resiko kan lor Akhirnya emak-emak ini terpaksa keluar dari swalayan sendirian di dalam tebalnya kabut Setelah keadaan mulai tenang orang-orang sibuk untuk mengambil kebutuhan yang diperlukan David dan teman-teman barunya sedang ngobrol santuy sambil makan sate usus dan minum jas jus Dan disitu ada Mrs. Turman, Mrs. Rappler, Sally, dan Amanda David yang ingin mencarikan selimut untuk anaknya diberitahu Oli untuk mencarinya di area gudang Sesampainya di dalam gudang David melihat generator yang berasap David mematikannya dan lampu di gudang juga ikut mati David melanjutkan mencari selimut dengan bantuan senter Eh bukannya selimut yang ditemukan malah David yang panik lari terbirit-birit keluar dari gudang dan bertemu dengan karyawan-karyawan yang akan mengecek generator David menceritakan apa yang terjadi namun tidak ada yang mempercayainya Mereka pun masuk untuk mengecek generator yang berasap Dan generator harus dibetulkan dengan cara membersihkan exhaust fan di luar swalayan Norm ingin keluar untuk memperbaikinya Tapi David berusaha mencegahnya agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan Oli juga setuju dengan pendapat si David Tapi Jim, Myron, dan Norm tidak percaya dengan apa yang didengar oleh David Dan bilang kalau David terlalu penakut dan juga pengecut Norm akhirnya nekat untuk keluar lor Dibukalah pintu gudang sedikit ya kan Dan yang bisa mereka lihat di luar sana hanyalah kabut yang tebal Lalu tiba-tiba Tentakel besar menarik kaki Norm Bukan cuma satu tentakel tapi ada banyak tentakel yang merayap masuk ke dalam gudang Mirisnya yang membantu Norm hanyalah David dan juga Oli Jim dan Myron yang dari tadi provokator hanya bisa mematung ketakutan dan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat Tentakel bukan sembarang tentakel Cakep, malah pantun Tentakel ini bisa merobek kulit Norm dengan gampangnya David dan Oli terpaksa melepaskan Norm karena tentakel juga menyerang mereka Norm pun akhirnya mati Dan mereka langsung menutup pintu gudang agar tentakel bisa keluar dari sana Sebelum semua tentakel keluar David memotong tentakel paling besar dengan kapak sampai putus sebagian dan akhirnya pintu pun tertutup Emosilah lor si David sama Jim yang dari tadi provokator Dipukulnya Jim sampai berdarah Dan Jim pun akhirnya meminta maaf atas apa yang terjadi Mereka memutuskan untuk memberitahu orang-orang yang ada di sualayan agar tidak meremehkan kabut mengerikan ini Mereka memutuskan untuk berbicara dengan Nartan yang ternyata berprofesi sebagai pengacara dan disegani di kota ini Agar bisa membantu menyampaikan ke orang-orang lainnya David berusaha memujuk Nartan untuk melihat darah dan tentakel yang sudah terpotong tadi Tapi Nartan tidak percaya dengan omong kosong David dan kawan-kawan Nartan mengira David ingin menyudutkan Nartan sama seperti ketika David menang di persidangan karena dituntut oleh Nartan Entah karena kasus apa Nah disini ketahuan ya lor penyebab gak akurnya mereka ini karena apa Oli pun akhirnya memanggil semua orang untuk mendengarkan perkataan David tentang adanya tentakel yang menarik Norm Diketawainlah sama si Nartan dan Bud si manajer sualayan Terus David bilang ke Bud Hei ginjal tapir Entah lihat aja sendiri kalau gak percaya Akhirnya mereka masuk ke dalam gudang Si Nartan gak ikutan lor Karena dia masih gak percaya omong kosong dari David dan teman-temannya Ketika mereka melihat tentakel yang terpotong dan mencoba menyentuh dengan gagang sapu Tentakel tersebut masih bergerak-gerak lalu tiba-tiba menyusut dan mati Namanya manusia ya lor Meskipun udah ada beberapa saksi yang ngelihat tentakel ini Tapi mereka ada yang percaya ada juga yang gak Kayak Nartan dan pengikutnya Dan yang lebih parah lagi si Mrs. Karmody yang super halu dan parnoan bilang kalau ini adalah kiamat Pokoknya ini makmak satu DCT aja lur sepanjang film Mereka yang percaya ada makhluk berbahaya di luar sana Mulai menumpuk karung makanan anjing di jendela sualayan Sedangkan Mrs. Karmody ceramah ayat-ayat tentang akhir dari kehidupan manusia Dan dia mengatakan bahwa makhluk-makhluk itu akan datang malam ini Dan mengambil nyawa orang lain Saking jengkelnya Amanda sampai nampar Mrs. Karmody karena bikin resah orang-orang di sana Di lain tempat Billy mendatangi tiga pasukan militer yang sedang berdiskusi Billy mengatakan kenapa kalian gak manggil pasukan yang lain Meskipun sinyal gak ada tapi kalian punya radio kan Belum sempat pasukan militer ini menjawab David keburu meminta bantuan mereka untuk mengangkat karung David lalu menenangkan Billy yang khawatir dengan kondisi ibunya di rumah Setelah itu mereka berencana membuat senjata seadanya untuk berjaga-jaga Dan Miller menanyakan apa mungkin ada senjata di toko ini Dan kakek barbar ini bilang kalau ada shotgun di truknya Tapi itu terlalu beresikulur Amanda juga ternyata membawa pistol pemberian dari suaminya untuk berjaga-jaga Dan Ollie menawarkan diri untuk membawa pistol itu karena dia pernah menjadi juara olahraga tembak di kotanya dulu Ketika sedang berdiskusi tiba-tiba Nartan dan pengikutnya ingin keluar dari soalayan untuk mencari bantuan Dia yakin bisa selamat di dalam kabut Wah cari mati emang nih orang nih Dan mas-mas preman ini memutuskan untuk ikut Bukan karena setuju dengan Nartan Melainkan ingin mengambil shotgun di truknya kakek-kakek barbar David punya ide untuk mengikat tali di pinggang mas-mas preman Agar bisa langsung menariknya jika sesuatu terjadi Sebelum Nartan keluar David sekali lagi membujuk Nartan agar mengurungkan niatnya Tapi Nartan tetap keras kepala Mereka pun akhirnya keluar dan mulai berjalan di dalam kabut Tali mulai diulur perlahan-lahan dan tiba-tiba tali terjatuh sesaat Lalu tali tertarik kembali Tapi yang terjadi berikutnya Tali pengikat ditarik dengan cepat seperti umpan pancing yang sedang dimakan oleh ikan besar Lalu David dan kawan-kawan terjatuh karena tarikan dari dalam kabut berhenti David langsung menarik tali tersebut dan ternyata yang terjadi Mas-mas preman sudah mati mengenaskan lur Hari sudah malam Mereka menyalakan lampu darurat dan senter untuk menerangi swalayan Ketika seorang pria sedang asik makan segok kucing sambil memantau keadaan di luar Tiba-tiba Ini makhluk apa lagi ya kan Makhluk-makhluk ini mulai berdatangan satu persatu Sampai akhirnya emaknya yang paling jumbo ikut-ikutan datang Dan mencoba untuk memecahkan jendela Oli pun sadar bahwa makhluk ini tertarik dengan cahaya Tapi sudah terlambat lur Kaca terlanjur pecah dan makhluk-makhluk tersebut sudah masuk ke dalam swalayan Kekacauan pun terjadi Sally terkena sangatan dan akhirnya mati Joe yang mencoba menyalakan api malah terkena badannya sendiri Dan David berusaha menyerang salah satu emaknya dan akhirnya berhasil dibunuh Joe yang terbakar juga berhasil dipadamkan Namun Joe sudah dalam kondisi sekarat Lalu Billy yang akan diserang diselamatkan oleh Oli Dengan menembak tepat di kepala makhluk ini Dan makhluk-makhluk yang masih hidup sisanya diusir menggunakan obor keluar swalayan Kaca yang pecah pun ditutup menggunakan triplek Dan di saat yang bersamaan orang-orang mulai percaya dengan Mrs. Karmody Karena ramalannya yang sesuai tentang serangan malam ini dan hilangnya nyawa orang lain Ketika malam sudah semakin larut dan kondisi sudah tenang Joe yang berhasil diselamatkan kondisinya semakin memburuk Di lain tempat Mrs. Thurman bunuh diri karena tertekan dengan kondisi yang mereka alami Setelah itu David merencanakan bersama teman-temannya yang bisa dipercaya Untuk pergi ke apotek sebelah swalayan Dan mencari obat-obatan termasuk obat luka bakar silvadin untuk Joe Karena di swalayan hanya ada alkohol dan aspirin David juga memiliki rencana untuk keluar dari swalayan Dan pergi ke arah selatan sampai bensin mobilnya habis Meskipun itu berbahaya tapi akan jauh lebih baik daripada menetap di swalayan Dimana David percaya Mrs. Carmody yang sudah mulai memiliki banyak pengikut Akan melemparkan mereka-mereka yang tidak sependapat untuk menjadi tumbal dari para makhluk-makhluk tersebut Dan mereka pun setuju dengan perkataan David Hari pun sudah pagi Misi pertama untuk pergi ke apotek akan dilaksanakan David meyakinkan Billy bahwa dirinya akan baik-baik saja Meskipun mereka sempat dihalangi oleh Mrs. Carmody dan jemaah-jemaahnya Tapi akhirnya mereka bisa keluar Disini makin kelihatan nih nyebelinya si Mrs. Carmody lor Akhirnya berhasil lah mereka ini masuk ke dalam apotek ya kan Nah kelihatan karakter-karakter yang jadi volunteer dan gak ditonjolin dari awal film Pasti umurnya udah gak lama lagi Mereka pun mulai mengambil obat-obatan yang diperlukan Silvadin juga berhasil ditemukan Lalu Miller yang sedang mengawasi kondisi sekitar Menyuruh mereka semua agar lebih cepat lagi Karena dia mendengar sesuatu yang aneh Dan ketika mereka melihat ke atas Terlihat banyak sekali jaring-jaring yang sudah membungkus banyak mayat manusia Mereka yang sedang kebingungan tiba-tiba Ternyata itu adalah pasukan militer yang memberikan arahan ketiga pasukan lainnya di awal film Lur Dengan kondisi tubuh yang membengkak dan banyak benjolan menjijikan di sekujur tubuhnya Dia mengatakan Maafkan aku, maafkan aku, ini salah kami, ini salah kami Hmm kenapa ya Tiba-tiba ada laba-laba jumbo di atas mereka Ternyata jaring-jaring ini berasal dari laba-laba tersebut Jaring-jaring yang ditembakkan ini bisa dengan mudahnya membakar dan membelah kulit manusia Lalu pasukan militer yang dari tadi sekarat akhirnya terjatuh dan mati Masalahnya Lur, ternyata laba-laba ini beranak di dalam tubuhnya Dan dari situlah muncul banyak sekali anak laba-laba Mereka pun berusaha kabur sambil menyerang laba-laba dan disini ada dua orang yang menjadi korban Mereka yang tersisa berhasil kabur dari apotik dan kembali ke sualayan David yang terbangun dari tidurnya berjam-jam menyadari bahwa kondisi di sualayan semakin memburuk Mrs. Karmody berhasil mempengaruhi banyak orang dan menjadikan mereka pengikutnya David dan kawan-kawan pun ingin segera pergi dari sana dan mereka berpikiran lebih baik mati Karena mencoba daripada harus menunggu di dalam sualayan bersama Mrs. Karmody dan para pengikutnya David yang penasaran dengan perkataan pasukan militer di apotik Mencoba mencari tahu dengan menanyakannya ke salah satu anggota militer bernama Jessup Yang ikut dengan mereka ke apotik Eh tapi kok dia cuma sendirian ya? Bukannya mereka bertiga Jessup mengatakan dia tidak tahu di mana teman-temannya berada semenjak kembali dari apotik Mereka tidak ada di dalam sualayan dan satu-satunya tempat yang belum dicari adalah gudang Dan ketika mereka sampai di gudang ternyata dua anggota militer lainnya sudah gantung diri Jim yang sekarang beralih menjadi pengikut dari Mrs. Karmody Menarik Jessup ke arah kerumunan dan menyalahkan Jessup atas kejadian yang mereka alami sekarang Jim mengatakan Jessup membawa kita dalam penghukuman Tuhan Si Jim ini udah sama gilanya kayak Mrs. Karmody lor Mrs. Karmody pun memaksa Jessup mengatakan apa yang sebenarnya terjadi Jessup sebenarnya juga gak tahu detail karena dia hanya menjaga pos di pangkalan Yang dia tahu hanyalah proyek Arrowhead ini bertujuan untuk membuka lubang dimensi ke dunia lain karena ulah dari ilmuwan Dan karena suatu kecelakaan para makhluk itu bisa masuk ke bumi Jessup mengatakan bahwa ini bukan salahnya sambil memohon-mohon Tapi ya seperti yang udah bisa kalian tebak Mrs. Karmody dengan OCH-nya yang luar biasa uaw tetap menyalahkan Jessup Dan pengikut-pengikutnya disini amin-amin aja lah pokoknya Karena para pengikutnya yang udah semakin gila Jessup sampai ditusuk perutnya berkali-kali dan digotong keluar oleh pengikut Mrs. Karmody Mrs. Karmody untuk dilemparkan ke makhluk-makhluk di dalam kabut David dan teman-temannya tidak bisa menolong apa-apa karena dihalangi oleh para pengikut Mrs. Karmody Mrs. Karmody gila dan para pengikutnya ini teriak-teriak Penebusan, penebusan Apaan si Anj? Sabar, sabar Akhirnya dilemparlah Jessup keluar sualayan Meskipun Jessup sudah memohon-mohon meraung-raung untuk dibukakan pintu Namun mereka tidak mengubrisnya Dan yang terjadi berikutnya Ketika sudah dini hari David anaknya dan teman-temannya berjumlah 8 orang bersiap-siap untuk kabur Ternyata Mrs. Karmody sudah mengetahuinya dan menunggu mereka di depan pintu Mrs. Karmody mengatakan kalian melawan kehendak Tuhan Tidakkah kalian lihat aku adalah utusannya Dengan ocean-oceannya semua orang yang menjadi pengikutnya berdiri dan mengerumuni David dan kawan-kawan Lalu si Mrs. Karmody bilang kita ingin anak laki-laki itu Langsunglah mulai nyerang mereka ke arah Billy Ketika suasana semakin kacau dan Mrs. Karmody masih baco terus tiba-tiba Mrs. Karmody ditembak oleh Oli di perut dan kepalanya Mampus lu di Karmody Mereka pun berhasil keluar tapi karena kabut sangat tebalur rombongan mereka terpisah menjadi dua Oli yang sudah sampai duluan di mobil dan membukakan pintu tewas dicapit oleh makhluk raksasa Dan pistol yang dia bawa terjatuh tepat di atas kap mobil Tiga orang yang terpisah dari David juga tidak bernasib baik Meskipun David sudah membunyikan klakson untuk memberitahu keberadaan mobilnya Tapi mereka sudah kehilangan arah Dua orang tewas dan mbat si manajer memutuskan kembali ke dalam sualayan Jadi hanya lima orang di dalam mobil lur David, Billy, Amanda, Rappler dan juga Miller David mengambil pistol Oli untuk jaga-jaga Dan karena tiga orang lainnya tidak kunjung datang Mereka akhirnya memutuskan pergi dan meninggalkan sualayan Dan terlihat para pengikut Mrs. Karmody hanya dia mematung melihat kepergian mereka Tujuan pertama mereka adalah rumah David Namun istrinya Steph ternyata sudah tewas dan terbungkus jaring laba-laba David sangat terpukul melihatnya Tapi dia harus melanjutkan perjalanannya Dan mereka sangat yakin bisa keluar dari kabut mengerikan ini Dan menemukan bantuan yang lain Sepanjang perjalanan mereka melihat gendaraan berserakan di mana-mana Dan yang kemudian membuat kepercayaan mereka luntur seketika Karena mereka melihat makhluk yang sangat besar menjulang melintas di depan mobil Ekspresi kecemasan sangat terlihat di wajah mereka lur Perjalanan jauh pun sudah ditempu Sampai akhirnya mereka kehabisan bahan bakar dan kabut ternyata masih menyelimuti mereka David pun melihat cara pistol yang dia bawa Dan melihat ke masing-masing orang yang ada di dalam mobil Mereka pun mengangguk tanda setuju Lalu David menghitung berapa jumlah peluru yang tersisa Dan hanya ada 4 peluru Sedangkan mereka berlima David memutuskan bahwa dirinya akan mencari jalan keluar lainnya Itu artinya David akan menembak 4 orang di dalam mobil Termasuk anaknya sendiri yang sedang tertidur pulas David tidak ingin mereka mati mengenaskan Dengan cara dimakan oleh makhluk mengerikan di luar sana Lalu yang terjadi selanjutnya David putus asa Menangis dan meraung sekencang-kencangnya Bayangin aja lur Dia harus terpaksa membunuh 4 orang termasuk anaknya sendiri David berusaha menembakkan pistol ke arah mulutnya Tapi apa daya peluru sudah habis Akhirnya David memutuskan keluar dari mobil Dan mencoba menyerahkan dirinya ke monster-monster di dalam kabut David berteriak memanggil monster-monster di luar sana Agar datang dan segera membunuh dirinya Tapi yang dia lihat bukanlah monster yang besar dan tinggi menjulang Melainkan pasukan militer beserta tank dan persenjataan lengkap Dan ada juga ibu-ibu di awal film yang ternyata berhasil selamat Lengkap dengan kedua anaknya Pasukan-pasukan militer ini mulai membunuh para monster dengan senjatanya David pun shock Bingung dan pastinya sangat merasa bersalah Telah membunuh teman-teman bahkan anaknya sendiri Sesaat sebelum pasukan militer datang Hanya karena David tidak tahu bagaimana nasib mereka selanjutnya Jadi kalian bisa bayangin kan lor Gimana campur aduknya emosi David di situasi seperti ini David yang terkulai lemas Meraung-raung layaknya orang yang sudah hilang akal Itu tadi ngalur singkat film The Miss Komen-komen di bawah pesan moral atau kesimpulan apa yang bisa kalian ambil dari film ini lor So jangan lupa like, subscribe, klik tombol lonceng dan follow Instagram album film Biar kalian gak ketinggalan konten-konten menarik yang selanjutnya Aku Icang undur diri Matur Nuwon dan koleksi album filmmu Terima kasih telah menonton